Halo Bang, oke jadi kita akan langsung bahas soal yang ini, di mana penyelesaian pertama, agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Oke, jadi ini kedua-duanya bisa kita simpulkan adalah suatu akibat, teman-teman. Oke, kita cari dulu yang namanya akibat di ABCD-nya. Yang akibat itu adalah yang ini atau yang ini, oke. Oke, otomatis kita cari kenyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Agen perumahan memberikan penawaran khusus untuk pembelian rumah. Berarti ini penyebabnya adalah sepinak konsumen ataupun tidak ada dana yang masuk untuk pengiklanan. Otomatis mereka jadi lagi kekurangan duit. Berarti penyebabnya adalah kekurangan duit dan kurangnya pemasukan serta kurangnya konsumen. Selain kedua, pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Pemerintah ganti rugi karena apa? Karena, itu lagi, warga yang terkena dampak pembangunan, kena pergusuran, dan lain-lain, membuat pemerintah ingin membuat kebijakan ganti rugi yang tidak ingin merugikan warganya yang terkena pergusuran, dan lain-lain. Otomatis, yang satu karena yang agen itu karena kekurangan uang, karena kekurangan konsumen, dan yang satu lagi adalah karena kesalahan pemerintah tersebut sendiri. Kesalahan apabila ada pergusuran yang tiba-tiba terjadi. Otomatis, ini adalah suatu penyebab yang berbeda mula. Jadi, otomatis jawabannya adalah yang tidak ada nyambungnya dengan kurangnya uang atau pemasukan untuk suatu agen dengan pergusuran dan ganti rugi pemerintah. Jawabannya adalah yang akibat dari dua penyebab yang tidak selain berhubungan. Oke, selanjutnya dari aku, terap semangat dan sampai jumpa.